Ada kursi puter di sini, lihat. Terus ini mbaknya yang overstay 1 bulan atau 3 bulan, mbak? Yaudah, aku 2 bulan, terus 4 bulan lho. Oh, mbaknya ini overstay 4 bulan. Terus kemarin telepon saya, yang paspor mu hilang di taksi itu ya? Iya. Tak pikir, lihat sama main semlohe. Kan aku pagi-pagi itu temanku pengennya. Nanti pagi-pagi kan temanku bilang, suruh ke Jungwon, dia bilang mau bantu buat ongkos beli tiket toh kalau mau pulang. Jadi aku pagi-pagi suruh naik taksi, nanti bayar ongkosnya biar aku yang bayar, kata dia. Lepas turun dari taksi itu, aku bingung lho, dataku dokumenku kok gak ada semua di tas merah itu tak tenteng-tenteng. Terus? Iya, aku bingung lho, terus kebetulan ketemu mbak Susi itu. Kata mbak Susi, coba ini. Telepon? Iya. Cangan diangkat dulu, jangan diangkat dulu. Terus habis itu kamu tak suruh ke Kalun B, kamu ke Kalun B enggak? Iya, ke Kalun B pas kebetulan harinya kan udah sore toh. Nah, udah sore katanya besok hari Selasa ditelepon nanti ada mbaknya di sana kan. Yang bahasa Indonesia betul-betul. Iya, itu nanti hari Selasa ditelepon lho. Oke, yaudah update ke aku ya, kalau itu. Berarti kamu kan benar-benar dengarkan aku ngomong waktu tak kasih pengarahan, kamu datang ke Kalun B. Jadi itu laporan kamu, terserah kamu mau gimana di situ. Ya, intinya ya mau pulang lho mbak E, dari awal udah mau pulang positif-positif terus. Ya, semua di sini bukti-bukti dari majikan, suruh aku nunggu, agency nyuruh aku nunggu penjemputan hotline juga ada. Sampai tegampok di bandara, aku nginep di bandara sini sana, dua malam lho nunggu jemputan, enggak dijemput-jemput. Cuma aku enggak masuk akalnya itu lho, kok paspormu hilang di taksi itu lho mbak. Ya, itu tadi aku sendiri enggak ngerti ya, karena mungkin terlalu pagi, mata ngantok, bagaimana gitu lho. Rata pikir kamu masih umur 20 tahun gitu, yaudah Tuhan. Ya, wes tuan, putunya lah wes telur, wes deputu telur. Eh, intinya mau pulang ya sama dia? Iya, intinya mau pulang dari awal juga mau. Selesaikan aja deh kalung B kasusnya, sambil menunggu proses, semoga kamu cepat selesai urusannya. Ya, syukur, Alhamdulillah, saya itu ternyata bisa membantu benar-benar. Kamu dengerin aku ngomong, kamu nuruti masuk deh kalung B, dan cerita sama kalung B, dan keputusannya terserah kalung B. Ya, aku depasra lah, pikir aku kalau memang harus di penjara, ya seniat insan pulang gitu, di penjara nggak apa, yang penting pulang gitu. Karena itu bukan kesalahan, aku suka orang-orang seperti ini. Melakukan kesalahan, take responsibility, bertanggung jawab atas kesalahan. Oke, sip, yuk, ulang-ulang lagi tuh. Terima kasih, mbak. Terima kasih, mbaknya ini kemarin yang telpon itu lho mbak, yang dek taksi paspornya hilang, terus dia tau gimana caranya. Ini mbaknya bener-bener pengen pulang lho, kalian yang mengebuli kemarin, yang sudah bilang mbaknya ngapusi itu nggak, memang agak-agak connect waktu itu karena dia ngantuk, jadi omongannya agak gimana. Jadi intinya dia memang bener-bener pengen pulang Indonesia, dan dia nggak masalah di penjara pun. Saya suruh dia laporan ke kalung B, dan dia bener-bener datang ke kalung B. Hari Selasa disuruh datang ke kalung B, ngikutin prosesnya, ya semoga, karena dia menyerahkan diri semoga pemerintah Hongkong memberikan kelonggaran kalau dia punya uang, secepatnya pulang Indonesia dan bertemu sama keluarga di Indonesia. Itu aja doa dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita, semoga semua makhluk bahagia. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax